Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari dalam gereja katolik kita temukan banyak petugas liturgi. Salah satu diantaranya adalah Miss Dinar. Maka pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat seperti apa kira-kira sejarah awal munculnya Miss Dinar dalam gereja katolik. Saudara-saudari putra putri altar atau Miss Dinar dalam bahasa Belanda adalah salah satu posisi pelayanan dalam gereja katolik yang diperuntukkan untuk kaum awam dan juga kaum klerus. Pada awalnya putra altar atau Miss Dinar disebut akolit. Biasanya yang bertugas sebagai akolit adalah frater. Bahkan selama masa pendidikan seorang frater gereja katolik menganjurkan agar setidaknya frater tersebut pernah menjadi putra altar atau akolit. Saudara-saudari ada juga istilah lain kita kenal lektor. Maka disana ada lektor dan akolit. Lektor itu adalah pelayan untuk membacakan firman Tuhan atau sabda Allah. Sementara akolit itu adalah pelayan altar. Selang beberapa waktu gereja katolik pun membuka jalan bagi umat awam yang ingin membantu imam selebran di altar. Namun tidak ingin menjalani kehidupan membiara. Dari sinilah istilah putra altar muncul. Walaupun umat awam diperbolehkan bertugas di altar tetap saja ada batasannya yaitu harus berjenis kelamin laki-laki. Baik itu yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Istilah misdinar sendiri baru muncul pada konsili fatikan kedua saat gereja katolik memberikan kebebasan kepada kaum awam manapun untuk memeriakan liturgi khususnya misa kudus tanpa merusak keindahannya. Dan dari sinilah baru muncul istilah putri altar yaitu kaum wanita yang bertugas melayani imam selebran di altar. Maka saudara-saudari misdinar sendiri merupakan gabungan dari putra dan putri altar yang bertugas melayani imam selebran di altar. Inilah kira-kira tentang misdinar saudara-saudari. Maka pada poin berikutnya saya mengajak kita untuk melihat seperti apa kira-kira sejarah awal munculnya misdinar itu sendiri. Saudara-saudari beratus-ratus tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 250 hiduplah seorang anak muda yang bernama Tarsisius. Dia seorang Kristiani setiap pagi sebelum fajar menyingsing ia berjalan kaki melintasi jalan-jalan dan lorong-lorong kota Roma ke tempat orang-orang Kristiani biasa berkumpul. Gua-gua di bawah tanah yang sebetulnya sebagai kuburan mereka gunakan sebagai tempat pertemuan mereka. Tempat semacam itu dinamakan katakombe. Bentuknya seperti gang lurus, panjang tetapi gelap. Liang kubur semua dibuat dari dinding. Sebelah kiri dan kanan gang itu ditutup dengan batu panjang. Orang-orang Kristiani hanya berani berkumpul pada malam hari karena agama mereka dilarang pada waktu itu. Oleh Kaisar Valerianus, polisi di Roma diberi perintah untuk mencari orang-orang yang percaya kepada ajaran Yesus Kristus. Kalau mereka sudah ditemukan, mereka ditangkap kemudian disiksa. Banyak orang Kristiani yang dibunuh karena tetap tidak mau mempersembahkan kurban kepada berhala Romawi. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakombe untuk melayani Misa. Pada hari itu, Paus sendiri yang mempersembahkan Misa. Tetapi orang yang hadir hanya sedikit. Maklum, baru saja banyak orang Kristiani ditangkap. Sedang yang lain mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri mereka. Ketika selesai Misa, Tarsisius tidak segera pulang. Tetapi membantu membereskan peralatan Misa. Waktu itu yang mendengar Paus mengeluh. Kemarin, seorang petugas penjara datang kemari dengan diam-diam. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang dipenjarakan ingin sekali menyambut tubuh Kristus sebelum mereka dibunuh. Tetapi kebanyakan imam sudah ditangkap. Saya sendiri tidak bisa ke sana sebab saya sudah dikenal. Mana bisa kami mengabulkan permohonan mereka? Tarsisius langsung maju ke depan dan berkata. Kenapa Bapak Suci, Bapak Suci tidak mengutus saya? Saya tidak akan dicurigai. Jawab Paus kepadanya. Jangan nak, engkau masih terlalu muda. Tugas ini terlalu bahaya bagimu. Tarsisius menjawab. Tetapi setiap pagi saya datang kemari. Santo Bapak, sayalah satu-satunya pelayan Misa yang selalu datang. Saya tidak takut. Apalagi masih pagi. Jalan pun masih sepi. Akhirnya Paus pun setuju. Lalu Paus berkata. Baiklah, engkau boleh mencobanya. Tetapi harus hati-hati. Lalu Paus berlutut dengan hormat di depan altar. Diambilnyalah beberapa hostis suci. Dan diletakkannya dalam sebuah kotak emas. Kemudian kotak emas itu dikalungkan dengan tali pada leher Tarsisius yang berlutut di hadapan Paus. Tarsisius menutupinya dengan toga. Toga itu semacam mantol yang dipakai oleh Tarsisius pada waktu itu. Tarsisius segera berangkat. Ia memegang kotak emas itu erat-erat di bawah toga supaya jangan hilang. Hatinya berdebar-debar. Ia merasa bahagia atas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Paus sendiri. Dalam hati ia berdoa kepada Yesus yang sedang dibawanya untuk menghibur para tawanan. Tetapi sekonyong-konyong terdengar suara berseru. Hai Tarsisius, akan pergi kemana pagi-pagi begini? Kok terburu-buru? Itulah suara seorang teman sekolah Tarsisius. Beberapa teman lain datang menyusul. Mereka menarik bahu Tarsisius. Engkau kelihatan tidak seperti biasa pagi ini. Ada apa? Apa yang kamu bawa di bawah toga itu? Seorang lain mencoba menarik toganya. Lihat, agaknya ia membawa sesuatu dari orang Kristiani ke parat itu. Kemudian mereka mulai berteriak serentak. Serahkan barang itu. Ayo lekas. Serahkan kepada kami. Atau kami hajar kamu. Tetapi Tarsisius tidak juga menyerahkannya. Kotaknya tetap dipegang sekuat tenaga. Dia pun tidak akan menyerahkan tubuh Tuhannya kepada teman-teman yang tidak beriman itu. Kemudian Tarsisius dilempari dengan batu, dipukuli dan ditendang. Tetapi kotaknya tetap tidak dilepaskan. Melihat hal itu, teman-temannya semakin marah dan semakin membabi buta menyerang Tarsisius. Salah seorang mengayunkan pentung dan mengenai kepala Tarsisius. Sehingga ia jatuh terpelanting sambil mencucurkan darah. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang berseru keras. Apa yang kalian perbuatkan? Seorang tentara muncul. Para penyerbu terkejut dan melarikan diri pontang-panting. Tinggal Tarsisius terlentang di atas batu jalan. Ia tak dapat bangun lagi. Tentara itu menghampirinya. Ketika Tarsisius melihat wajah tentara itu, ia pun tersenyum. Tentara itu dikenalinya. Ia juga seorang kristiani. Dengan tenaganya yang terakhir, Sakramen Maha Kudus diserahkannya kepada tentara itu. Tentara itu pun mengangguk mengerti. Tanpa mengatakan apa-apa, digantungkannya kotak kecil itu di lehernya sendiri. Lalu, anak itu diangkatnya dengan hati-hati dan dibawa ke sebuah rumah seorang kristiani di dekat tempat itu. Kemudian ditinggalkan anak itu disitu dan dia pergi sendiri ke penjara untuk menerimakan komuni suci secara diam-diam kepada para tawanan. Saudara dan saudari, tak lama kemudian Tarsisius pun meninggal dunia. Luka-luka terlalu parah. Ia dimakamkan di kata kombe kalixtus dekat makam para paus. Santo Tarsisius adalah seorang putra altar atau seperti dinamakan resmi pada zaman ini, seorang akolit. Seorang putra altar telah mengorbankan hidupnya demi ekaristi kudus. Maka dia dipilih dan ditetapkan sebagai pelindung para putra dan putri altar. Demikianlah informasi saudara-saudari bagaimana awal terbentuknya misdinar dalam gereja katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati.